Hai semuanya, kuningan dan emas bagi kita yang awam terhadap logam mulia mungkin tampak serupa tapi sesungguhnya mereka tidak sama. Orang yang ahli di bidang logam mulia bahkan mereka bisa mungkin dengan memegangnya saja tahu mana bedanya. Tapi saya baca artikel ya, mereka pernah pakai larutan asam untuk membedakan mana kuningan dan mana emas. Mas, intinya yang tampak serupa tadi harus diuji supaya kita bisa menemukan mana emas yang asli. Kalau kita baca kejadian pasal 38 dan 39, kita bisa melihat Alkitab membandingkan dua orang anak Yaakob. Yang pertama namanya Yehuda yang mewarisi hak kesulungan Yaakob. Yang kedua namanya Yusuf, dia anak yang hampir nomor terakhir. Tapi kita melihat dalam kejadian 38, meskipun dia tampak sebagai anaknya Yaakob yang hebat, yang bertumbuh dalam Tuhan, yang didewasakan oleh Tuhan. Tapi kualitas moralnya kita lihat. Bahkan ketika Yehuda ini sedang dikuasai nafsu, diketahui oleh banyak orang pun, dia tidak segan-segan main perempuan kira-kira seperti itu. Tetapi sebaliknya dalam kejadian pasal 39, kita melihat Yusuf punya kualitas yang berbeda. Ayat yang ke-9 dikatakan, bahkan di rumah ini, Ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf yang dijual oleh sutara-sutaranya ke Mesir, dibeli oleh Potiphar, ditaruh di rumah Potiphar untuk bekerja. Sehingga cerita Yusuf ini dikasihi oleh tuannya dan dipercaya untuk mengurus seluruh urusan rumah tangganya. Hanya satu yang tidak dipercayakan kepada Yusuf untuk Yusuf kelola, yaitu istrinya Potiphar. Tetapi apa yang terjadi? Istri Potiphar ini rupa-rupanya tergiur dengan ketampanan Yusuf. Dan dari hari ke hari, dia terus membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia. Dan berkali-kali Yusuf menolaknya. Apa yang membuat Yusuf menolak perempuan itu? Ya, padahal enggak ada orang yang tahu loh. Beda kan situasinya seperti dengan yang dihadapi Yehuda. Yehuda itu, dia nekat main perempuan meskipun ada orang yang tahu. Tetapi sekarang Yusuf meskipun enggak ada yang tahu, dia tetap jaga dirinya murni di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku enggak mungkin melakukan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan yang maha melihat, yang maha tahu. Nah, inilah yang menjaga kehidupan Yusuf. Dari sini kita bisa melihat, emas asli ini ya teruji. Apakah dengan Yusuf menjaga kemurnian hidupnya, hidupnya selalu enak? Tidak. Dia difitnah oleh perempuan itu yang sakit hati kepada dia. Dia dipenjarakan, diperlakukan. Enggak adil. Tetapi di penjara itu, emas tetaplah emas. Dilebur dalam api, dia tetap menjaga kemurnian hidupnya. Sudara sekalian, Tuhan kadang-kadang membawa kita di dalam keadaan-keadaan tertentu untuk menunjukkan siapakah kita yang sesungguhnya keperibadian dasar yang kita bawa ketika kita lahir di dunia ini. Tetapi ketika masalah-masalah hidup terjadi, situasi-situasi tertentu entah menyenangkan, entah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Itu ketika dipakai oleh Tuhan menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya, bukan berarti Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita ini jelek. Tidak. Tapi Tuhan mau ya agar kita bertumbuh semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mengubah kita dari keperibadian kita yang asli, diubah hidup dalam firman Tuhan. Sehingga kita bisa punya watak yang baik, disempurnakan, dibangun di dalam Tuhan. Itulah tujuan Tuhan menunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan kita atau siapa kita yang sesungguhnya. Tuhan mau agar itu semua dibuang, karena Tuhan tidak memandang kita hanya sebagai kuningan saja. Mungkin kita adalah emas yang tercampur dengan banyak kotoran. Salah satu kotorannya adalah kuningan. Tuhan mau bersihkan kotoran-kotoran itu dan Tuhan mau kita pun jadi emas yang murni. Ingat kita ini lahir dari Allah. Ada sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam diri kita yang mungkin terkotori oleh sifat-sifat buruk kedagingan kita. Tuhan mau memurnikan kita. Sama seperti halnya Tuhan memurnikan hidup Yehuda sehingga Yehuda berubah. Tuhan memberkati hidup Yusuf sehingga Yusuf jadi orang yang hebat. Tuhan Yusuf pernah berkata ranting yang tidak berbuah dipotong supaya pohon lebih banyak berbuah. Yang sudah berbuah dibersihkan lagi supaya buahnya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Demikian pula kita. Ketika Tuhan memunculkan dalam tanda petik kotoran-kotoran karakter dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan berniat mengatakan kita jelek. Tetapi Tuhan memberitahu kita bagian mana yang harus dibuang dan bagian mana yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Jadilah emas yang murni yang tidak tercampur dengan bahkan kuningan atau logam. Jadilah emas yang murni yang harus dibuang dan bagian mana yang harus dibuang dan bagian mana yang harus dibuang.